Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang akan diangkat derajatnya atau dinaikkan tingkat kehidupannya oleh Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Panjenengan semua pasti sudah tahu, bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti layaknya menaiki sebuah roda yang terus berputar, yaitu terkadang kita bisa berada di atas, namun juga ada kalanya berada di bawah, dan siklus seperti ini, cepat atau lambat pasti akan dirasakan oleh kita semua. Ketika seseorang sedang dalam proses naik untuk berada di posisi atas roda kehidupan, atau bisa dikatakan akan meningkat derajatnya, entah itu meningkat secara kekayaan, kehormatan, atau juga bahkan spiritualnya, kebanyakan semua itu akan dibarengi dengan munculnya pertanda dari alam semesta. Berikut ini adalah beberapa pertanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh Sang Pencipta Langit dan Bumi. Dimana pada urutan yang pertama, adalah tiba-tiba saja banyak mengalami berbagai cobaan di dalam hidupnya. Jika kehidupan panjenengan yang tenang dan damai tiba-tiba saja diusik dengan munculnya berbagai masalah atau cobaan, maka bisa jadi panjenengan akan mengalami kenaikan kelas di dalam sekolah kehidupan ini. Cobaan dan masalah yang akan panjenengan alami di sini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa masalah kesehatan, asmara, hubungan dengan keluarga, dan lain sebagainya. Namun percayalah bahwa semua itu tidak akan melebihi kapasitas dan kemampuan panjenengan. Agar panjenengan bisa lulus dari berbagai ujian kenaikan derajat tersebut, maka sebaiknya hadapilah dengan sikap sabar dan selalu bersyukur, bahkan sebisa mungkin, lebih dekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Orang zaman dulu ketika dihadapkan dengan berbagai ujian biasanya akan menghadapinya dengan suatu tirakat puasa, dan dengan laku tirakat tersebut, mereka akan bisa menaikkan vibrasi energi kehidupannya, sehingga semua masalah akan terasa lebih ringan, bahkan doa permohonannya juga akan lebih mudah terkabulkan. Masalah dan cobaan juga menjadi salah satu cara alam semesta untuk memperluas wadah rezeki manusia. Oleh sebab itu, ketika panjenengan berhasil melewati suatu masalah dengan cara yang baik, maka jangan heran jika rezeki yang datang justru akan semakin melimpah. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh Sang Pencipta Langit dan Bumi urutan kedua, adalah panjenengan lebih merasa positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika panjenengan mulai bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih baik dan mampu mengambil hikmahnya, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bahwa derajat kehidupan panjenengan akan meningkat menjadi lebih baik. Pola pikir yang baik akan membuat energi dan aura yang panjenengan pancarkan menjadi positif. Energi dan aura yang positif tersebut, akan menarik berbagai hal yang sifatnya membawa kebaikan, seperti kesehatan, kemakmuran, kelancaran dalam hidup, dan lain-lain. Salah satu tanda bahwa pola pikir manusia sudah dipenuhi dengan kepositifan, adalah bahwa orang tersebut tidak lagi menyimpan dendam dan kebencian, di dalam hatinya hanya ada keikhlasan, dan ketika tahap ini sudah berhasil tercapai, maka sebelum manusia meminta kepada Tuhannya, alam semesta akan mengabulkan terlebih dulu. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh sang pencipta langit dan bumi urutan ketiga, adalah memperoleh sinyal yang ditujukan langsung kepada dirinya melalui kejadian sehari-hari. Sinyal yang dimaksudkan adalah pertanda langsung dari alam semesta, sehingga untuk memahami dan menafsirkan hal ini memang dibutuhkan suatu kesensitifan tersendiri. Pertanda langsung dari alam semesta ketika derajat panjenengan akan dinaikkan, contohnya adalah bisa melalui peristiwa kedutan, melihat perilaku hewan tertentu, dan lain sebagainya. Namun yang paling banyak memang akan ditunjukkan melalui mimpi. Mimpi yang bisa dianggap menjadi pertanda bahwa derajat hidup panjenengan akan segera dinaikkan, antara lain adalah mimpi mengenai rembulan yang turun dari langit lalu jatuh di atas pangkuan, atau mimpi berada di atas puncak gunung yang tinggi. Menurut Kitab Rimbon Tafsir Mimpi, mimpi yang demikian merupakan pertanda bahwa dalam waktu dekat, panjenengan akan menjadi orang yang hebat, entah karena memiliki kekayaan yang melimpah, atau karena memangku jabatan yang dianggap penting dan terhormat. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh sang pencipta langit dan bumi urutan keempat, adalah di dalam hatinya mulai tumbuh sifat rendah hati kepada siapa saja. Panjenengan harus paham bahwa sifat rendah hati yang ada di dalam diri seseorang, sejatinya tidak akan pernah menjadikan orang tersebut menjadi rendah, justru malah akan diberikan tempat yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki sifat rendah hati, sebenarnya adalah orang yang memiliki banyak kelebihan, namun mereka sadar bahwa di atas langit masih ada langit, sifat yang seperti inilah yang juga bisa mendatangkan berbagai hal positif dalam kehidupan, termasuk meningkatnya derajat dan martabat yang dimiliki. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh sang pencipta langit dan bumi urutan kelima, adalah mengalami banyak peristiwa yang menyedihkan. Seseorang yang mengalami kesedihan secara berturut-turut atau dalam jangka waktu yang lama, maka biasanya memiliki spiritualitas dan cara berpikir yang lebih matang dibanding orang yang hidupnya datar-datar saja. Kesedihan yang bertubi-tubi tersebut jika dimaknai secara positif, sebenarnya merupakan salah satu cara yang dipakai alam semesta agar panjenengan semakin dekat dengan sang pencipta, dan ketika panjenengan sudah kembali menemukan jalan yang benar, maka tidak mustahil jika Tuhan akan segera mengabulkan apa yang hambanya minta. Seseorang yang dihadapkan dengan kesedihannya yang paling dalam, terkadang akan membuat orang tersebut mengalami apa yang dinamakan dengan kebangkitan spiritual, di mana semua indranya akan lebih sadar dan lebih menyatu dengan alam semesta. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh sang pencipta langit dan bumi urutan ke-6, adalah memiliki hati yang jujur dan mampu memegang amanah dengan baik. Jika panjenengan selalu menjadi orang yang jujur dan amanah, maka dimanapun panjenengan berada, akan senantiasa menjadi orang yang dihormati dan dipercaya oleh kebanyakan orang. Kejujuran yang panjenengan pegang teguh, meskipun terkadang terasa menyakitkan, namun hal tersebut adalah salah satu jalan yang akan membimbing menuju kepada kebaikan, sedangkan sifat amanah, akan membuka jalan panjenengan untuk memperoleh tanggung jawab dan rezeki yang lebih besar. Tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh sang pencipta langit dan bumi urutan ke-7 sekaligus terakhir, adalah akan sering mendapatkan fitnah, bahkan dimusuhi oleh banyak orang. Ketika seseorang mulai menunjukkan peningkatan dalam kehidupan, maka adalah hal yang lumrah jika kemudian muncul banyak gosip, fitnah, bahkan orang yang menunjukkan sikap ketidaksukaannya. Semua hal itu sebenarnya merupakan ujian dalam hal adab, jika panjenengan justru bersikap ikhlas bahkan mendoakan orang yang berbuat jahat tersebut, maka panjenengan adalah orang yang memiliki adab dan ahlak yang baik. Orang yang memiliki adab dan ahlak yang baik adalah orang yang akan ditinggikan oleh siapa saja, bahkan orang yang demikian, juga dikatakan memiliki doa yang mudah terkabulkan. Demikianlah video kali ini mengenai tujuh tanda orang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan yang maha kuasa. Semoga, bisa menjadi wawasan tambahan dan membawa manfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga setelah menonton video ini akan segera menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Tuhan yang maha kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton!